Headland News harian rakyat sosial hari ini edisi 2 Agustus 2023 Berita utama utak atik jagoan partai Partai politik kini mulai mengutak atik figur yang dianggap layak untuk diajukan sebagai bakal calon penjabat gubernur Sulawesi Selatan Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan juga akan segera menjadwalkan pengajuan nama calon yang resmi diajukan Berita selanjutnya bakal calon senator tunggu DCS Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah selesai melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada calon Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan Tersisa 18 orang yang akan maju dan menunggu pengumuman daftar calon sementara dari KPU Republik Indonesia Berita terakhir, personel Satpol PP diduga pukul supporter Pertandingan bulu tangkis dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Sulawesi Selatan berakhir ricu Oknum Satpol PP terlihat memukul seorang yang berada di dalam gedung olahraga tersebut Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi Atau mengunjungi website harianrakyatsusawesi.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih